Intro Penelitian terbaru menyebutkan kalau sebagian air yang ada di bumi berasal dari matahari Ion hidrogen yang berasal dari partikel matahari menciptakan butiran debu dan dibawa asteroid yang menabrak bumi Direktur Pusat Sains dan Teknologi Antariksa di Universitas Curtin, Prof. Phil Blaine mengatakan, ilmu telah lama bingung tentang sumber pasti air di bumi Teori sebelumnya menyebutkan kalau air dibawa ke bumi pada tahap akhir pembentukan asteroid tipe C Namun, pengujian melalui isotop asteroid tersebut menunjukkan air itu tidak cocok seperti yang ditemukan di bumi Menggunakan demografi Prof. Atom, Prof. Black dan rekannya menganalisis butir olivine dari asteroid dekat bumi tipe S, Itokawa Sampelnya dikumpulkan oleh pesawat ruang angkasa Hayabusa Saka dan kembali ke bumi pada 2010 Menggunakan demografi probe atom canggih ilmu melihat ada kandungan air di tubuh asteroid Itikoa Jika diperbesar kandungannya setara 20 liter air untuk tiap 1 meter kubik batu Ini adalah jenis pengukuran yang tidak akan mungkin terjadi tanpa teknologi luar biasa Peneliti di School of Geographical and Earth Sciences di University of Glasgow Dr. Luke Daly menambahkan Penelitian ini tidak hanya memberi para ilmuwan wawasan yang luar biasa tentang sumber air bumi di masa lalu Tetapi juga dapat membantu misi luar angkasa di masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.